Jalan Poros Samarenda Tenggarong Jalan Poros Samarenda Tenggarong Bagaimana keadaan saudara-saudaraku semuanya pada hari ini Semoga saudara-saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberhasilan dan kesuksesan dalam segala hal Serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Amin Saudaraku semuanya Masih di suasana lebaran Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idol Fitri 1443 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Baik kesalahan yang saya sengaja Maupun yang tidak saya sengaja Semoga saudara-saudaraku semuanya bisa memberikan maaf kepada saya saudaraku Masih di Jalan Poros Samarenda Tenggarong Jadi kita akan jalan-jalan lagi Kali ini saya akan jalan-jalan ke Kota Tenggarong Namun sebelum sampai di Kota Tenggarong Kami akan memberikan gambaran Terkait dengan jalan mengarah ke Kota Tenggarong Jadi apabila dari Kota Samarenda Mau ke Kota Tenggarong Itu bisa melewati Jalan Poros ini Yang mana sebelum ada Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini Untuk mengarah ke Kota Tenggarong Dari Kota Samarenda itu saudaraku Itu cukup lumayan lama saudaraku Jadi bukan jalan ini yang dipakai Namun ada jalan lain Tapi lebih memutar dan lebih jauh saudaraku Apabila sebelum ada jalan ini Untuk mengarah ke Kota Tenggarong Dari Kota Samarenda bisa ditempuh Kurang lebih sekitar 1 jam setengah Namun dengan adanya Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini Saudaraku Dari Kota Samarenda ke Kota Tenggarong Jarak tempuh kurang lebih sekitar 30 menit saudaraku Jadi benar-benar Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini Menghidupkan ekonomi Masyarakat Samarenda dan Tenggarong saudaraku Karena jarak tempuh yang lebih dekat Dibandingkan jalan sebelumnya saudaraku Saudaraku semuanya Masih di Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini saudaraku Dan bisa dilihat bersama saudaraku Sepanjang Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini saudaraku Suasana di kanan-kiri jalan Masih banyak pohon yang tumbuh dengan subur dan sangat rindang Serta sangat hijau saudaraku Sehingga membuat suasana selama perjalanan ini saudaraku Benar-benar sangat nyaman saudaraku Dan ditambah dengan jalan yang begitu mulus Membuat perjalanan ini Benar-benar dirasakan sangat menyenangkan saudaraku Jadi perlu kami sampaikan kembali saudaraku Dengan adanya Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini saudaraku Benar-benar sangat membantu Masyarakat kota Samarenda Maupun masyarakat kota Tenggarong saudaraku Karena jarak tempuh Yang dulu sebelum ada Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini saudaraku Bisa sampai 1,5 jam saudaraku Namun dengan adanya Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini saudaraku Jarak tempuh kurang lebih hanya sekitar 30 menit saudaraku Sehingga benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Tenggarong maupun masyarakat kota Samarenda Yang akan melaksanakan perjalanan lebih sangat dekat Dan bisa dilihat bersama saudaraku bagaimana situasi Jalan Poros Samarenda Tenggarong ini Sebagaimana yang kami sampaikan tadi Kanan-kiri Masih banyak Pepohonan yang Tumbuh dengan jubur saudaraku Sehingga Benar-benar Suasananya itu sangat asri saudaraku Dan memberikan Kenyamanan Dalam Melaksanakan Perjalanan ini saudaraku Ditambah dengan jalan yang Sangat mulus saudaraku Benar-benar Memberikan kenyamanan dalam Melaksanakan Perjalanan dari kota Samarenda menuju kota Tenggarong Saudaraku Dan Suasananya Itu Seperti di jalan tol saudaraku Karena Jalannya Tidak macet Walaupun Banyak Kendaraan Namun Dengan jalan yang Lebar Dan Dibagi Menjadi Dua bagian Yang satu Bagian Mengarah Ke Kota Tenggarong Dari Kota Samarenda Yang Satunya lagi Mengarah Dari Kota Tenggarong Ke Kota Samarenda Saudaraku Dan Jalannya ini Memang Benar-benar Lebar Sehingga Memberikan Kenyamanan Kepada Pengendara Kendaraan Roda Dua Maupun Roda Empat Apabila Akan Melaksanakan Perjalanan Dari Kota Samarenda Ke Kota Tenggarong Maupun Sebaliknya Saudaraku Dan Bagi Saudara Saudaraku Semuanya Yang Barangkali Sedang Melaksanakan Libur Di Kota Balewapan Atau Di Kota Samarenda Tidak Tidak Ada Salahnya Saudaraku Bisa Mencoba Sensasinya Melaksanakan Perjalanan Dari Kota Samarenda Ke Kota Tenggarong Melalui Jalan Poros Samarenda Tenggarong Ini Saudaraku Biar Saudaraku Bisa Merasakan Bagaimana Kenyamanan Melaksanakan Perjalanan Di Jalan Poros Samarenda Tenggarong Ini Saudaraku Saudaraku Semuanya Tidak Terasa Kita Sudah Akan Sampai Di Akhir Video Kali Ini Saudaraku Dalam Rangka Mereview Jalan Poros Samarenda Tenggarong Saudaraku Dan Tunggu Episode Berikutnya Yang Masih Dalam Rangka Mereview Jalan Poros Samarenda Tenggarong Ini Saudaraku Dan Saya Tidak Bosan Bosannya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Saudara Saudaraku Semuanya Yang Selalu Setia Menonton Video Video Saya Dan Selalu Mendukung Channel Saya Ini Saudaraku Sekali Lagi Saya Mengucapkan Banyak Terima kasih Yang Sebesar Besarnya Dan Saya Mohon Maaf Apabila Dalam Mereview Kali Ini Ada Tutur Kata Saya Yang Salah Ada Tutur Kata Saya Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Saudaraku Dan Kiranya Saya Akhiri Perjalanan Mereview Jalan Poro Samarenda Tenggarong Ini Saudaraku Dan Sekali Lagi Tunggu Episode Berikutnya Yang Masih Dalam Video Mereview Jalan Jalan Poro Samarenda Tenggarong Saudaraku Kiranya Saya Akhiri Saudaraku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tenggaro Tenggaro Tenggaro